Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Pemimpin ahli UMNO di Pelawar guna platform PN meneruskan perjuangan. Johor Baharu, pemimpin UMNO dan akar umbi parti itu yang tidak sehaluan dengan presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Pelawar menggunakan platform Perikatan Nasional PN untuk meneruskan perjuangan membela kepentingan Islam serta masa depan Melayu serta Bumi Putra. Naib pengurusi PN Johor, Muhammad Solihan Badri berkata, mereka yang telah dipucat atau digantung keahlian, pernah menentang kerjasama dengan Pakatan Harapan, juga tidak perlu menunggu dan bertindak sehingga pilihan raya negeri PRN diadakan. Sebaliknya, katanya mereka boleh menyambung idealisme perjuangan menerusi platform PN yang kini menjadi payung bangsa Melayu. Mendirian dan semangat perjuangan tulen ramai pemimpin UMNO di Johor bahkan di seluruh negara yang selama ini lantang menugur kebincangan kepimpinan-pimpinan UMNO termasuk menyertai kerajaan campuran bersama PH. Tidak sewajarnya terpadam serta terkubur begitu sahaja selepas mereka dikianati, dipecat atau digantung keahlian masing-masing. Terkini, ahli UMNO diarah mengundi calon DAP dalam PRN di enam negeri tidak lama lagi dan ini sekaligus membuktikan Presiden UMNO itu sekali lagi telah melanggar sumpah dan prinsip perjuangan mahupun mengkhianati mandat ahli serta penyokong parti berkenaan. Mereka perlu merasa bersalah jika membiarkan setiap situasi buruk ini bertulusan. Oleh itu, jangan berlengah lagi meninggalkan UMNO dan sekarang adalah masa terbaik untuk mereka menggunakan platform PM untuk meneruskan perjuangan membela agama, bangsa serta tanah air. UMNO sudah rosak dan bukan lagi wadah serta payung bangsa Melayu katanya di dalam penyataan hari.